Selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi, dimanapun berada, kembali pada malam hari ini, hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, kembali saya memberikan informasi persiapan hadapi Pilek 2024, Khalis Mustiqo Sarjana Hukum, kumpulkan seluruh pengurus DPD 2 Golkar Kabupaten Tebu pada hari ini. Untuk berita sendiri, saya rilis dari kabar77.com Kabupaten Tebu. Bersiap hadapi Pilek 2024, DPD 2 Golkar Kabupaten Tebu, menggelar rapat harian penyusunan fungsionalis saleg 2024, Minggu, 22 Januari 2023. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPD 2 Golkar Tebu, Khalis Mustiqo Esa, Sekjen DPD 2 Golkar Tebu, Maslan Eskom, anggota DPRD Tebu, Fraksi Partai Golkar, serta pengurus kecamatan Golkar, Kabupaten Tebu, juga hadir dalam rapat tersebut. Dalam rapat tersebut, Ketua DPD 2 Golkar Tebu, Khalis Mustiqo Esa, menyampaikan sejumlah perkembangan hasil penjaringan bacalek di setiap daerah pemilihan. Dapil menghadapi Pilek 2024, yang diterimanya dari seluruh pengurus kecamatan di semua Dapil. Khalis Mustiqo juga menyampaikan, bersama pengurus DPD 2 Golkar, bakal turun langsung ke setiap daerah pemilihan, karena target Partai Golkar Tebu pada Pilek 2024 mendatang, mempertahankan kursi pucuk pimpinan DPRD Kabupaten Tebu. Target Partai Golkar Tebu mempertahankan pimpinan DPRD Tebu, saya dan pengurus DPD 2, pengurus kecamatan, bakal turun langsung ke setiap Dapil. Usai Khalis Mustiqo, giliran seluruh pengurus kecamatan, Partai Golkar Kabupaten Tebu, menyampaikan nama-nama bakal caleg dari masing-masing Dapil, yang akan bertarung di Pilek 2024 mendatang. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada malam hari ini. Jika hari ini untuk DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Tebu menggelar rapat lengkap pengurus DPD 2 Golkar Tebu, saya yakin juga untuk partai-partai yang lain yang sudah sah untuk mengikuti Pilek 2024 mendatang, juga akan melakukan hal-hal yang sama. Itu saja, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kita semuanya. Sukses salam untuk negeri, salam.